Iis Dahlia puyeng tak punya pemasukan, curhat punya tagihan cicilan rumah ratusan juta rupiah Pandemi korona bikin penyanyi dangdut Iis Dahlia kelimpungan Dia kini jadi seret pemasukan, karena banyak job iburan yang harus ditunda atau mendadak dibatalkan Kepada awak media, Iis Dahlia curhat bahwa dirinya kini pusing, harus membayar tagihan bulanan bernilai ratusan juta rupiah Kan orang tingkat ekonominya beda-beda, kebutuhan dan cicilannya juga beda-beda, kata Iis Dahlia saat dihubungi awak media beberapa waktu lalu Kena, kena banget aku, aku kan baru utang rumah satu tahun ya, ujar Iis Dahlia Iis Dahlia bercerita, dirinya baru-baru ini membeli rumah lewat KPR, dengan tagihan cicilan mencapai 250 juta per bulannya Cicilan rumah tersebut, harus tetap dia bayarkan, meski kini dia sedang sepi jadual manggung, dan sepi job tampil di televisi karena pandemi virus corona Tagihan aku per bulan 250 juta, kalau aku nganggur 4 bulan aja udah 1M, aku harus bayar ke bank, bank juga gak bisa di stop, tuturnya Sedarat publik figur, mulai merasakan dampak pandemi virus corona, terhadap perekonomian mereka Beberapa publik figur seperti Iis Dahlia, sudah sepi job, lantaran harus tetap berada di rumah saja, selama pandemi virus corona Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe